Pertama, pelaku yang tidak mengetahui kedatangan polisi langsung ditangkap tanpa perlawanan ketika sedang main gaple di desa lebuk besar Kabupaten Bangka Tengah. Pria 23 tahun ini ditangkap lantaran melakukan aksi pencurian telepon genggam dan 20 helm di 20 TKP berbeda. Selain itu, pelaku juga terlibat pencurian televisi dan sepeda. Semua hasil curian sudah dijual pelaku dengan harga bervariasi mulai Rp350.000 sampai Rp500.000. Pelaku mengunggah hasil curian di forum jual-beli media sosial untuk mencari pembeli. Tim Osnal melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan yang tersangka di mana tersangka pada saat itu sedang melakukan gaple di sana. Dari hasil pengembangan daripada kasus tersebut, rupanya yang bersangkutan ini, yang tersangka ini banyak melakukan pencurian. Seluruhnya ada 6 lokasi yang diambil daripada pelaku ini, para pelakunya. Dan juga helm, ada 20 lokasi diambil helm. Rata-rata diambil itu pada mungkin orang pecel lele lagi makan, masyarakat yang makan diambil dari sana. Pelaku melakukan aksinya bersama seorang rekannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan acaman hukuman 5 tahun penjara.